Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Pujianto, dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini, saya akan membahas jurnal untuk mencatat adanya bukti transaksi nota kredit. Untuk Anda yang saat ini masih kebingungan dalam mencatat munculnya bukti transaksi nota kredit, Silahkan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai. Nota kredit ini menandakan adanya retur penjualan kredit. Nah, untuk menjelaskan bagaimana cara mencatat bukti transaksi nota kredit ke dalam jurnal, Saya akan menggunakan satu buah soal ilustrasi. Langsung saja kita simak soalnya. Pada tanggal 21 Februari 2023, dikirim nota kredit kepada toko Jaya atas penjualan kredit tanggal 2 Februari sebesar 300 ribu rupiah. Berdasarkan soal ini, kita analisis ada dua buah akun yang terpengaruh. Yaitu, yang pertama, retur penjualan. Retur penjualan ini bertambah. Ketika retur penjualan bertambah, maka posisinya harus di debit. Yang kedua, yaitu akun piutang degang. Akun piutang di sini berkurang, karena kita sudah menerima kembali barang degangan yang dikembalikan kepada kita dari pelanggan. Jadi piutang kita berkurang. Ketika piutang degang berkurang, maka posisinya harus di kredit. Nah, transaksi ini dapat dicatat ke dalam jurnal umum perusahaan degang. Transaksi ini tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus, karena tidak bisa dicatat ke dalam salah satu dari jenis jurnal khusus. Sehingga dicatat pada jurnal umum. Langsung saja, pada kolom tanggal, kita isi tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 21 Februari. Kolom keterangan, kita isi dengan retur penjualan pada posisi debit, dan piutang degang pada posisi kredit. Kolom referensi, kita kosongkan saja, karena kolom referensi ini kita isi setelah jurnal umum ini diposting ke dalam buku besar. Kolom debit, kita isi dengan saldo seberapa besar retur penjualan yang terjadi, sesuai transaksi, yaitu Rp300.000. Dan kolom kredit, kita isi seberapa besar piutang degang yang dikurangkan, yaitu Rp300.000. Demikian teman-teman, semoga video cara mencatat transaksi retur penjualan kredit ke dalam jurnal umum perusahaan degang ini, bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.